Oke, saat ini kita sudah melaksanakan prosesi wisuda secara daring. Di sini di studio RTV kita dihadiri oleh mewakili 4 fakultas dan wisudawan terbaik yang saat ini hadir semua dan ikuti oleh 719 mahasiswa di seluruh Provinsi RIO. Luar biasa, di sini ada adinda kita yang IPK-nya hampir nyaris 4, 3,99. Pak Romas, nah ini langsung. Pak Romas, kasih dong tips-nya bagaimana belajarnya sehingga capaian ini maksimal ini dengan pujian ini. Ini luar biasa loh, nggak semua orang bisa seperti Pak Romas. Monggo, monggo. Kenarkan dulu. Oke, perkenalkan saya Romas dari Prodi S1 Management dari Kota Dumai, UBG itu Pekan Baru. Mas Romas, kesehatan di mana ya? Saya di Bawaslu, Kota Dumai. Wow, dengan Bawaslu kesibukannya menjelang 2024 dan kemarin juga waktu proses S1 juga sedang sibuk-sibuknya. Ini bagi dong tips-nya untuk para mahasiswa yang saat ini masih berjibatku dengan belajar bahan ajarnya ini. Silahkan. Baik Pak. Kalau tips belajar dari saya buat para pejuang monggoga di UT yang pertama itu buat perencanaan studi, kita harus buat perencanaan studi di UT itu seperti apa. Yang kedua, setelah modul atau bahan ajar datang, segera pelajari, tidak harus menunggu tuton atau tutorial webinar. Yang kedua, yang ketiga, pelajari seperti latihan-latihan yang ada di modul tersebut. Yang keempat, sebelum menjelang was review kembali seluruh materi yang ada. Kemudian selanjutnya ikut dari tutorial, baik itu tuton ataupun tutorial webinar. Harus ada target. Misal untuk tuton, mata peluang itu minimal nilai 90. Seperti harus ada target belajar. Jadi isi ya, inisiasi tugasnya harus diisi juga kan? Sekarang saya tugas, diskusi, dan kuis semua harus diikuti seperti itu. Nah, kan kita kemarin THE nih, take home exam. Apa tipsnya THE dan bagaimana tabnya, tugas saya programnya? Ini berbagi nih, jadi mereka yang supaya nilainya maksimal. Karena kadang teman-teman misalnya, oh saya udah kerjakan maksimal, ternyata lagi hasilnya besar. Silahkan tipsnya, selanjutnya. Yang pertama itu benar, yang pertama ketika, kadang ada teman-teman ketika, Udah pada saat keluarnya ada nilainya E, protes gitu kan. Karena ini saya udah menjawab dengan baik gitu Pak ya. Pertama, dia APD. Padahal ketika dia protes, korektor, banyak plagiasi atau jawabannya sama. Ini yang pertama itu jangan sampai kita plagiasi. Jadi jangan copas dari modul gitu. Coba di parafrasekan kembali dengan bahasa sendiri seperti itu. Review kembali materi yang telah kita pahajari, baca kembali isi-isi modul itu gitu. Karena hampir 100% soal-soal yang diujikan diwasa tidak akan keluar dan modul Pak. Seperti itu. Luar biasa. Jadi tip sukses untuk UD ini sebenarnya ketekunan ya. Passion dan memang ikhlas harus. Kita punya perencanaan yang matang. Iya, buat perencanaan yang seperti ini. Karena dosen UD itu modul kita sendiri gitu. Betul, betul. Saya terima kasih kalau Mas ya. Ini luar biasa. Dan ini saya mau coba, ya ibu rumah tangga. Siapa ibu rumah tangga? Apa masih ganti semua ini? Iya, ibu. Ini ibu rumah tangga. Perkenalkan. Ibu siapa namanya? Nama saya Fitriyati. Fitriyati, kurang kenceng suaranya. Yang kenceng dong. Nama saya Fitriyati. S1, PGSD. PG Paut. Wah luar biasa, Buddha-Buddha Paut. Dari? Dari Pogjarubu Bati Jaya. LBC luar biasa. Yang tadi saya sampaikan ya. Lubuk Bati Jaya itu kan dari trans masih masuk ke dalam sawit itu ya. Luar biasa. Ini tipsnya Anda untuk para mak-mak ini. Mama strong. Bagaimana membagi waktunya antara belajar, ngurusin suami, ya kan? Kemudian ngurusin anak-anak di rumah. Terus kemudian ada anak-anak paut. Kalau nggak salah pernah saya ke LBC. Saya monitoring PKM-nya waktu itu ya. Saya ingat ya. Iya. Oke. Silahkan dibagi ada kameranya ya. Nama saya Fitriyati. Saya dari Pak Jarlubuk Bati Jaya. Saya ingin membagikan tips sedikit. Dan seperti yang Mas Romas tadi bilang, yaitu belajarnya membaca modul tidak harus menunggu tutor memberikan web-nya. Terus bisa membagi waktu dengan keluarga. Misalnya ketika anak sudah tidur atau ketika kita ada waktu untuk membaca, kita baca. Kita mempelajari latihan-latihannya ada. Terus kita menulis sedikit rangkuman dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu. Nah bagaimana tipsnya menghadapi take home exam ini. Take home exam kan maksimal unggah itu 8 jam atau 12 jam ya. Nah Mbak punya keterbatasan waktu. Mulai download jam berapa, mulai upload jam berapa, kapan ngerjakannya ini. Dan Mbak kan harus ngajar di Pak Aut ya. Nah itu coba dibagi tipsnya. Saya kalau mendownload waktu itu jam 1 pagi. Wow jam 1 sepuluh hari ya. Setelah itu saya itu dulu cari jawabannya. Nah setelah itu saya mengerjakan tugas-tugas dulu seperti memasak. Itu kan. Pagi saya mengajar. Akhir kita selesai. Pulang mengajar baru saya mengetik di laptop-nya gitu. Baru nanti setelah itu di PDF-kan. Iya di PDF-kan lalu diunggah. Diunggah luar biasa. Anak-anak di itu di berek apa ditidurkan dulu gitu. Jadi bisa fokus. Jadi unggahnya jam berapa itu? Kalau jam 1 kan berarti jam 1 harus jam 1 siang harus sudah terunggah. Berarti jam berapa itu? Saya kan pulang sekolah itu kadang jam 10. Jam 10 aja. Antara jam menjelang makan siang itulah. Last minute ya. Padang jam 5 pagi saya unggah. Jam 5 pagi saya unduh ya. Nanti sekitar jam 4 atau jam 3 itu saya unggah. Oke. Wah terima kasih Ibu. Salam buat teman-teman di LBC. Bunda-bundan ini menjadi praktek baik dan menjadi praktek baik Bunda-Bunda Paut yang belum S1. Nah ini kasih semangat dong Bunda-Bunda Paut supaya mau kuliah S1. Ayo Bunda-Bunda Paut yang belum kuliah. Kita kuliah di UT Universitas Terbuka di Pekan Baru. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ada harapan yang memang lebih baik nanti ke depannya ya dengan Erzana S1 PG out. Nah luar biasa. Mungkin ini testimoni dari teman-teman yang wisudah pada hari ini. Saya terima kasih. Sampai ketemu di momen wisudah semester depan. Sampai kan dapat berkata di sini. Terima kasih.